Selamat malam, kali ini saya akan membahas yang berhubungan dengan kecerdasan emosional Hari ini saya akan membahas mengenai Anda diremehkan orang lain Dan sedikit saya bercerita betapa tidak enaknya jika kita diremehkan oleh orang Bahkan kita ketika menerima sebuah remehan itu kadang-kadang di dalam diri seseorang itu timbul suatu perasaan yang namanya jengkel, bahkan marah, bahkan dendam Kadang kita kalau bisa membalas semua perbuatan yang ia utarakan karena ia meremehkan diri kita Dan sekali lagi, untuk sahabat, Pak Bin Sisa, saya ada sedikit cerita mengenai dialog ya Contohnya, Pak, Pak Reski Saya kesal, benci dengan teman kantor saya Si A, dia selalu meremehkan apapun yang saya lakukan Bahkan saat saya berprestasi pun Dia juga meremehkan hal tersebut Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah sebuah dialog Dan dia menjawab Normal seperti itu Pasti ada sejak orang seperti itu Maafin saja Ini jawaban dari sebuah dialog Dan yang si E, bertanya Tapi dia kan telah meremehkan saya, Pak Jawab Oleh si S Tak masalah Jika ada orang lain meremehkan Anda Yang jadi masalah Anda ketika Anda meremehkan diri Anda sendiri Itu yang bermasalah Dari lagi Jangan pernah biarkan Perasaan Anda ditentukan oleh perkataan orang lain Sejatinya Hidup Anda Perasaan Anda Dan kebahagiaan Anda Ditentukan oleh keputusan Anda sendiri Itu contoh Malah Contoh dari Diremehkan oleh orang lain Bahkan Untuk menyikapi Seperti yang Bercontohkan Yang ada di dialog tersebut Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Sukses 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 Semangat Semangat Sama Bagi Sekolah Sahabat Dini Setiap Yes 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 Yes